Halo guys, kembali lagi dengan saya Andres di Acica XTV Di video kali ini saya akan unboxing barang yang baru saja tiba hari ini ya guys ya Yaitu karakter favorit saya di Naruto Jiraya Dan ini adalah produksi dari Burning Wine ya Oke, jadi tanpa berbahasa-bahasa lagi saya akan langsung membukanya guys Nah, boxnya seperti ini guys Ini ada Jiraya besar sekali Kalau bagi saya ini cakep banget ya guys ya Dan di bagian sisinya ini ada tulisan Mandarin atau Jepang ya guys ya Saya nggak tahu yang ada di kepalanya ya guys ya Saya nggak tahu apa itu artinya di atasnya ini ada Burning Wine Ya, ini perusahaan yang membuatnya So, tanpa berbahasa-bahasa lagi saya akan langsung membukanya Oh, sangat besar sekali ya guys ya Oke, semoga di patung ini tidak terjadi apa-apa ya guys ya Wismillah guys Oke, saya akan memperhatkannya begini guys Oke, jelas guys Sekarang saya akan mengeluarkannya satu-satu ya Ops, ternyata ini Gama Bunta ya guys ya Kalau nggak salah namanya Gama Bunta Karena saya udah lama juga sudah tidak menonton Naruto lagi Wah, ini berat sekali guys Ini serius berat kali guys Jadi ini di bawahnya ada perlinguan Jiraya Tidak ada kode tidak ada kode ini ya guys ya Kode limited Oke, semua mantap sekali Alhamdulillah guys, tidak ada cacat Ini jirayanya Oke Nice Tidak ada yang Tidak ada yang aneh-aneh Kita letakkan dulu ke sini Ini rambutnya guys Ini bagian yang paling saya takuti ya guys ya Ini bagian yang paling saya takuti guys Kalau patah gimana Nah ini guys ya Untungnya selamat ya guys Ini cerutu dari Gama Bunta harusnya ya Cerutunya Ini bagian kepalanya Look at this Nanti saya akan menunjukkan detailnya lagi ya guys ya Oke, ini ada dapat badannya Ini ada kepalanya satu lagi ya guys Oke Jadi ini bisa diletakkan kemarin guys See Oke Oke, efeknya Ini Ini saya lupa juga namanya Pokoknya ini Dewa-dewa dari kodok lah guys Pisaunya Gama Bunta Wah ini Bisa digenggam guys Ini bagian yang paling penting guys Semoga Tidak ada apa-apa guys Push Push Very, very nice ya guys ya Ini rasenganya Sepertinya bagian dari ini ya Rasenganya ya Oke guys So, sekarang saya akan menunjukkannya satu-satu ya guys ya Dan sekalian saya akan menyusunnya Semoga tidak ada pak yang hilang ya guys Yang paling penting adalah base-nya dulu ya guys ya So, ini saya akan mulai menyusunnya Saya mulai dulu dengan Disini ada colokan Mungkin ini kakinya ya guys ya Oke Oke Terus Kepalanya Kalau ini rambutnya Yang begini ya Ini yang mukanya lagi Sanin mode Namun saya Kemungkinan akan memasang Yang Mode biasa ya guys ya Lebih keren guys Oke Yang mode biasa Saya akan memasangnya Oke Selesai Selesai nanti Ini rambutnya terakhir ya guys ya Karena ini Sangat berbahaya guys Hmm Tepang lagi ya guys ya Ini Kemungkinan di mulutnya ini guys Coba kita cari dulu guys Nah ini ya Oke Selesai Selesai Sekarang Pedangnya Pedangnya Nah pedangnya ini Saya sudah lupa ya Apakah sudah betul Oke Sepertinya betul ya guys ya Oke Terus 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 Oke ternyata Kakek neneknya ada disini guys Oke 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 Disini Oke Saatnya Pemasangan Rambutnya Oh ini bagian paling sulit ya guys ya Oke Oke Akhirnya terpasang juga guys Oke Sudah selesai Bisa Diletakkan kemari Oke Pemasangan telah selesai Sekarang kita akan masuk ke sesi reviewnya Let's go Let's go Oke Oke guys kita sudah masuk pada sesi penilaian ya guys ya Seperti biasanya Saya akan mulai dulu dengan box artnya ya Nah Seperti yang kita lihat ini box artnya Lumayan bagus ya guys ya Printnya pun sudah sangat bagus ya guys ya Jadi saya akan kasih nilai 8,5 per 10 Next Di bagian muka guys Oke Ini bagian mukanya So Sama persis ya guys ya Ini Lihat di belakang ini Sama yang di depan ini guys Sama persis Dan Yang satu lagi Coba kita lihat ya Nah Yang satu lagi pun Sun in mode nya Sangat-sangat bagus guys Jadi untuk muka ini Saya kasih 10 per 10 Good job Burning wine Next Di bagian rambut guys Rambutnya ini Sungguh luar biasa guys Bisa kita lihat ya guys ya Puteran rambutnya ini Wow Amazing guys Luar biasa ini ya guys ya Namun disini Lihat Ini ada Seperti Rambut terpisah ya guys ya Hmm Kelihatan ini Ada minusnya sedikit lah ya guys ya Pada Detail rambutnya ini Ada sedikit terpisah ya guys ya Nah Kalau gak ada ini Udah 11 per 10 guys Ini Ini rambutnya luar biasa ya guys ya Oleh karena Ada sedikit Kelihatan gap di rambutnya Saya kasih nilai 9,5 Per 10 Nah Kita lanjut lagi Ke bagian badan Oke Kita Pantau dulu Dari Proporsional badannya sih Luar biasa Sama dengan Anime nya ya guys ya Oke Kita nilai juga Si gama buntanya Semua dibuat Sebagai mana mestinya ya guys ya Jadi untuk badan ini Sempurna 10 per 10 Next adalah Art nya Atau gayanya ya guys ya So ini Gak perlu Dibilang lagi guys Ini gayanya Perfecto Kita langsung kasih nilai 10 per 10 Luar biasa ya guys ya Nah selanjutnya Ada bagian detail Nah Bagian detail Saya akan dekatkan dulu Kameranya Lihat tekstur Pada Gama buntanya guys Lihat urat-urat Bahkan urat-urat Pada Jiraya ini Kelihatan ya guys ya Urat-urat kaki ini Coba saya lihat Satu lagi Ya beneran ada guys Urat-uratnya Wah luar biasa detail guys Ini gagang kayunya ya Ada guratan-guratan Ada mata kayunya Ini teksturnya Luar biasa loh guys Ini gama buntanya Layaknya seekor kodok ya guys ya Ini bajunya pun Wow Nice sekali ya guys ya Ini bajunya Koyak-koyaknya Oke Ini pedang Sarung pedang di belakangnya Dan Oh iya Ini batunya guys Batunya luar biasa guys Bener-bener Seperti batu guys Wah nice sekali lah Pokoknya ini Rasenganya pun Terlihat Ada putaran-putarannya guys ya Efeknya Scrollnya ini Detailnya Wah luar biasa guys Jadi Langsung saja Tanpa ragu lagi Langsung kasih nilai 10 per 10 Untuk detailnya Next Adalah Coloringnya Pewarnaannya Pewarnaannya ini Wah Sekali lagi harus terkagum-kagum ya guys Ini gradasi warnanya Si gama buntanya Bener-bener luar biasa guys Warna biru di bajunya Ini Pengecetan pada Batu-batunya Ini Luar biasa guys Terus saya acungi jempol guys Kalau untuk Karakternya Ya Seperti biasa ya guys ya Ini ada Kain warna Apa ini ya guys ya Abu-abu Rompinya warna merah Dan rasenganya Nah ini ada gradasi warna-warna birunya guys Kayak seperti pantulan dari Warna rasengan ini ya guys ya Luar biasa guys So Pewarnaannya ini 10 per 10 Perfect Next Adalah Masalah Stabilitas Yuk Kita coba dulu Base-nya Base-nya ini sungguhan Sangat-sangat berat guys Ini Base-nya Base paling berat Yang pernah saya jumpa guys Ini gak akan bisa goyang ya guys ya Nah kalau untuk Jiranya Sedikit bisa goyang Sedikit ya guys ya Nah Oke Jadi untuk jiranya Sedikit bisa goyang Dan untuk Ininya Oke Kokoh ya guys ya So Cuma minor saja guys Masalah stabilitas Pada Patung burning wine jiranya ini Saya kasih nilai 9,5 Per 10 Very very good job Burning wine Next kita ada Segmen Finishing guys Untuk finishingnya Saya tidak Menemukan Suatu kecatatan Gimana ya guys ya Gak Gak Ada Cacatnya Ini semua Dibuat dengan Sangat-sangat Bagus ya guys ya Dibuat dengan Sangat-sangat Proper ya guys ya Palingan Disinilah guys Disini Ini ada Pas efek Asapnya ini Ini ada sedikit Gap ya guys ya Kalau kita perhatikan Nampak sih ini Ini ada Sedikit gapnya Oke guys ya Pada Paling masalah minor ini Saja guys Yang lainnya Sudah Perfect guys Jadi Untuk Masalah finishingnya 9,5 Per 10 Juga Good job Sekali lagi Burning wine Dan secara Overall Saya akan Memberikan nilai Secara Overall Persis saya ya guys ya Secara Overall Ini saya Sangat puas Sekali ya guys ya Jadi Saya kasih nilai 9,5 Per 10 So Kita akan Masuk Pada sesi Penutupan Terima kasih Terima kasih Oke Kelewatan Dari Burning wine Ini ya guys ya So Semoga video ini Memberikan anda Sedikit informasi tambahan Jika anda Berminat Terhadap Patung ini ya guys ya Dan Jangan lupa Untuk tetap Support channel ini Dengan subscribe Like Dan juga share Ke teman-teman Semoga Anda diberikan Rejeki yang berlimpah Saya Andres Mohon pamit Sampai berjumpa Di video Sensurnya Bye bye